Halo, Pedikers! Keberadaan kapal induk militer pada suatu negara tentu akan menambah kesan menakutkan bagi lawan-lawannya. Nggak heran, beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan China kini berlomba-lomba membuat kapal induk dengan teknologi tercanggih. Nah, kira-kira bagaimana ya proses pembuatan kapal yang memiliki ukuran super besar ini? Inilah proses pembuatan kapal induk yang wajib kamu nonton sampai habis. Mari kita bongkar! Selain berfungsi sebagai moda transportasi air, kapal juga digunakan sebagai alat pertahanan. Kapal perang biasanya didesain dengan menggunakan berbagai senjata untuk melindungi wilayah tertentu dari serangan musuh. Sehingga banyak negara yang berusaha mendesain kapal-kapal laut dengan persenjataan yang lengkap. Selain itu, fungsi kapal juga ditingkatkan dari kapal tempur menjadi kapal induk sebagai sarana untuk menampung pesawat tempur guna kepentingan militer. Ya, kapal induk merupakan kapal berukuran raksasa yang mampu menampung pesawat dalam jumlah banyak. Biasanya memiliki bobot berkisar 15.000 sampai 90.000 ton. Kapal ini biasanya bertugas untuk memindahkan kekuatan udara menjadi salah satu kekuatan angkatan laut. Untuk melakukan berbagai operasi, terutama operasi tempur, selain itu juga digunakan sebagai pusat komando operasi dan sebagai kekuatan deterans atau memberi efek gertakan kepada lawan. Sebagai kapal yang membawa pesawat, kapal induk memiliki fleksibilitas tempur yang lebih tinggi dibanding jenis kapal perang lainnya. Kapal yang dapat menampung hingga 80 pesawat terbang ini tidak pernah berlayar di laut lepas seorang diri. Kapal induk memiliki sebuah grup armada yang terdiri dari kapal perusahaan, kapal penjelajah, kapal korvit, kapal suplei makanan, air dan bahan bakar, serta sebuah kapal selam. Kapal induk pertama kali digunakan oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Selama Perang Dunia II, kapal induk menggantikan kapal perang sebagai pusat kapal armada dunia. Dan saat ini, status mereka tetap sebagai kapal-kapal utama di dunia. Dalam bagian yang pertama dikerjakan dalam pembuatan sebuah kapal induk adalah bagian yang paling besar dari kapal ini. Ada yang tahu? Ya, bagian lambung kapal. Tentu saja pembuatan lambung kapal ini didahului dengan tahapan pembuatan rancangan desain. Meskipun lambung kapal induk berukuran raksasa, tapi desainnya harus sampai ke bagian detail. Dalam sebuah lambung kapal, terdapat beberapa tingkatan dari yang paling besar hingga yang paling atas. Mulai dari yang paling bawah, yaitu bagian mesin kapal, hingga bagian dek paling atas. Setelah desain utamanya jadi, barulah para mekanik melanjutkan proses pengerjaan selanjutnya, yaitu pengelasa. Lambung kapal terbuat dari pelat baja yang sangat kuat dan berukuran sangat tebal. Serta dibuat sebanyak dua lapis. Ini bertujuan untuk memberi perlindungan yang efektif terhadap risiko kebakaran dan kerusakan pertempuran. Juga memberi perlindungan ekstra dari serangan torpedo. Jika torpedo musuh mengenai bagian bawah kapal dan menghancurkan lapisan baja paling luat, maka lapisan kedua akan mencegah kebocoran. Nah, berbicara tentang kebocoran, ini juga hal yang patut diperhatikan. Karena bagian lambung kapal ini merupakan bagian bawah kapal yang nantinya tenggelam di laut. Maka sangat penting untuk memastikan tidak adanya kebocoran. Oleh karena itu, bagian dinding kapal harus dilakukan pengucapkan. Hits, jangan lupa setnya pakaian anti-bocor ya! Kemudian kalau bagian lambungnya sudah selesai, dipasanglah bagian-bagian atau komponen-komponen dalam kapal induk yang memiliki panjang sekitar 300 meter ini. Untuk membuat proses pembangunan lebih efisien, sebagian besar komponen dari kapal induk dibuat dalam modul potongan terpisah sebelum dirakit menjadi satu bagian yang utuh di dalam lambung kapal. Beralih ke pembuatan komponen lain yang tak salah pentingnya, apalagi kalau bukan pemasangan mesin kapal. Seperti yang telah kita lihat pada rancangan kapal induk tadi. Bagian engine room berada paling bawah dalam kapal induk ini. Dari segi bahan bakar, terdapat dua jenis mesin kapal induk, yakni kapal induk nuklir yang menggunakan mesin bertenaga nuklir. Tenaga nuklir dalam kapal ini diperoleh dari reaktor nuklir yang berada pada kapal yang dihubungkan dengan turbin uap. Tenaga uap yang dihasilkan kapal induk tersebut selain sebagai penggerak kapal juga digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Selain itu, tenaga uapnya juga digunakan sebagai pengatur tekanan pada ketapel kapal untuk meluncurkan pesawat. Sebuah kapal induk bertenaga nuklir dapat berlayar tanpa pengisian bahan bakar selama 20 tahun. Selain mesin bertenaga nuklir, ada juga jenis kapal induk konvensional yang masih menggunakan mesin bertenaga diesel. Proses selanjutnya adalah pembuatan deck hanger. Bagian ini merupakan sebuah area di bawah deck untuk tempat parkir pesawat saat tidak digunakan. Hingga pesawat yang terletak di bawah deck, dibuat tahan ledakan dan tahan api, dan ternyata lift yang tugasnya mengangkat pesawat ke atas deck peluncur. Nah, selain tempat untuk istirahat pesawat, tentunya harus ada juga tempat istirahat para crew kapal. Karena setiap kapal induk sedikitnya dapat menampung hingga 6.000 crew. Wow, banyak banget ya! Nah, meskipun bertampang sangar jika dilihat dari luar, namun di bagian dalam kapal induk, ternyata memiliki fasilitas lain seperti bat, bioskop, ruang medis, fasilitas olahraga, dan lainnya. Menuju ke bagian paling atas dalam sebuah kapal induk, yang terakhir adalah proses pembuatan bagian pusat komando. Island adalah sebutan bagi tawar komando yang terletak di atas geladak kapal, tingginya sekitar 46 meter dan lebar 6 meter, sehingga tidak mengambil ruang terlalu banyak pada deck penerbangan. Pada bagian inilah, pusat komando dilaksanakan. Bagian ini juga dilengkapi dengan sebuah area radar dan antena komunikasi yang berfungsi untuk menguasai keadaan di sekitar kapal dan pesawat terbang.